Oke, Asya, sama Oci boleh diceritakan sedikit hari ini habis tag apa? Asya dulu ya. Dulu ya. Aku mau kasih sneak peek sedikit aja. Aku hari ini habis tag scene. Sebenarnya udah boleh dikasih tau belum ya? Bocerin sedikit aja. Livia tadi jalan-jalan naik Vespa baru. Gitu. Terus kayak ada sedikit kejadian-kejadian yang aku gak boleh kasih tau. Karena kalau kasih tau sama aja bocorin sini. Oke, kalau Oci? Kalau aku belum tag. Tapi nanti aku akan take beberapa scene yang sama Livia juga ada, sama Ronny juga ada. Oke, halo Mahdi. Pake kacamata dulu dong. Hai. Kalau pake kacamata gak keliatan dong matanya. Oh iya. Silau ya. Halo Mahdi. Mahdi boleh diceritakan sedikit. Hari ini habis tag apa? Hari ini aku banyak scene sama Livia sih. Tadi habis ada adegan-adegan yang cukup romantis untuk kita berdua. Dan tadi ada adegan... Adegan apa lagi ya? Adegan aku di gigit tawan. Iya, dia di gigit tawan tadi. Terus teriak-teriak. Di sini, oh iya sakit banget. Terus satu tim tadi jadi kasihan sama dia. Terus dia jadi happy lagi karena dia mau dibeliin sepeda sama kos pendara. Oke. Mahdi ini kan berperan sebagai Ronny ya? Enggak, Mr. Ronny. Mr. Ronny. Oke, maaf. Oke. Mahdi ini kan berperan sebagai Mr. Ronny di buku harian seorang istri. Dan banyak nih netizen yang gregetan banget sama karakternya Mr. Ronny di buku harian seorang istri. Sebenernya Mr. Ronny ini cinta gak sih sama istrinya? Kalau di samping gini ya cinta. Tapi kalau di belakang cinta sedikit. Tadi ada sedikit, adegan aku bocorin sedikit ya. Dia lagi ada digodain sama cowok. Itu Ronny ada sisi kayak cemburunya. Ada. Tetep yang mana pun istri dan udah menjalani bersama kan. Di sisi lain tetep ingin hartanya juga. Oke. Kemarin ngoleng sama Friska. Ya karena Friska juga cantik. Bukan Oci ya. Friska cantik juga soalnya. Nah yang jadi Friska kan Oci. Wah. Jangan bikin kurang arah deh Mahdi. Takut. Sebenernya istri idaman sosoknya si Mr. Ronny itu seperti apa sih? Karena kan Asia ini kan, Livia ini kan sudah cantik banget. Terus kayak Raya. Tapi kok untuk Mr. Ronny kok masih kurang aja nih sosok Livia ini? Sebenernya Livia itu cantik hartanya. Tapi kalau sosoknya yang diidam-idamkan sama Mr. Ronny itu sebenernya gak ada. Kayak selagi ada yang lewat depan mata ya itu yang digodain sama Mr. Ronny. Itu di dialog ya. Beda sama Mahdi. Kalau Mahdi enggak. Berarti cuman, berarti si Ronny ini gak bisa sama satu orang gitu ya? Iya. Ronny itu kayak tercipta untuk harta, tahta, dan wanita. Nah, kalian kan sudah menjalani syuting beberapa bulan ini. Nah, kedekatan kalian ini seperti apa sih? Atau Asia itu sudah mengenalurannya itu sejauh apa sih? Sama Mahdi ya? Sama Mahdi, iya. Kita kenal itu, kita walaupun satu manajemen, tapi aku ketemu Mahdi dan benar-benar kenal dekat itu baru di judul ini. Yes, sir. Selama berapa bulan? 8 ya? 9. Oh ya? 9 bulan kita kenal. Kita kedekatannya yaudah kayak temen aja sih, temen dekat gitu. Apalagi kita tiap hari ketemu, kita syuting. Pasti aku selalu sim sama dia bareng. Kedekatannya ya kayak temen dekat kayak kita bareng-bareng bertujuh gak sih? Iya, kayak kita bersahabat, kayak kakak Ande, kayak keluarga sih disini sebenarnya. Iya. Itu bertujuh ada akunya gak? Eh, 8 sekarang. Oh, 8 sekarang. Maaf, Oci. Sorry sayang. Oh, maaf. Bergelapan. Bersembilan kalau jangan pake bikin. Manis manja ber... Eh, manis manja tuh ada 9. Jadi ada Zoe, Cinta, Aca, Nio, aku, Mahdi, Kaoci, and Kevin. Gitu. Selain itu. Sudah, aku tadi. Ini 9? Eh, 8 ya? Saya kena satu. Hana ya? Eh, Hana! Wow, gue bilangin, lo sumpah. Gak, gak, gak. Sorry, sorry. I love you, Ka Hana. Wah. Mahdi ini kan di beberapa artikel ditulis bahwa sebelum mendapatkan peran sebagai Mr. Roni, Mahdi ini katanya mengikuti casting. Sebagai Dewa Buwana, ya? Oh, iya. Boleh diceritakan sedikit? Waktu sebelum masuk di judul ini, yang screen test di Cinemark itu cuma aku sama Cinta Brian. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kayaknya hari sesudahnya atau hari sebelumnya gitu ya. Cuma waktu aku datang ke Cinemark itu bener-bener ada aku sama Cinta Brian doang. Sama yang jadi Salsa sih. Satu orang yang kecil tuh yang jadi anaknya Hana. Karena itu kita berdua ke screen test tuh jadi Dewa. Gak ada tuh karakter Roni. Jadi kita berdua ya kayak, aku ngeliatin Cinta nangis, aku ngeliatin Cinta marah. Terus sebaliknya dia ngeliatin aku nangis, marah gitu. Kayak di episode satu yang Dewa banget gitu. Terus besok lusahnya dikabarin kamu keterima jadi Roni. Ya kayak aku bingung ini Roni siapa lagi. Udah kamu datang aja kamu jadi Roni gitu. Oke, aku ke Kak Oci sekarang ya. Halo Kak Oci. Kak Oci, gimana nih perasaannya bergabung di keluarga BHSI? Seneng lah, pasti. Mohon sorry nih yang tanya gue. Jangan sampai gue pindah laptop nih ke situ. Maaf, maaf, maaf. Aku seneng banget. Jadi setiap kali aku masuk di Julul Baru, tentunya aku bisa nemuin keluarga baru. Terus juga teman-teman baru yang sudah aku anggap seperti keluarga. Terus kenapa aku bisa dibilang happy? Karena di sini syutingnya juga kita semuanya fun. Semuanya sudah benar-benar ada chemistry-nya. Even kayak beberapa dari pemain memang aku sudah pernah sebelumnya syuting bareng. Tapi ada beberapa juga kayak Madi sama Asya, aku baru ketemu di sini tapi kita sudah chemistry-nya ada in real life or di peran. Gitu. Oke, apa aja sih yang keseruan ke Uci rasakan di keluarga BHSI? Seru banget. Aku seneng banget mengajak mereka gendut bersama dengan memberikan asupan-asupan yang membludak setiap hari. Oh my God. Oh, bener-bener banget. Apa aja itu, Kak, sepertinya? Apapun, anything. Mau yang makanan manis-manis, makanan yang berlembak-lembak, makanan yang bersehat-sehat sampai yang cermin-cermin lain. Bersehat-sehat banget, Bor. Bersehat-sehat. Bersehat-sehat ya, Syau, kita kan sering gojek disebut. Gak apa-apa lah ya. Kita ojek online ini, Syau. Salad kan, Syau? Iya. Kita sering order makanan, gitu-gitu. Pokoknya kalau misalnya kita nih, ada yang butuh. Aku bahkan kadang suka nyeletuk sendiri kan. Agin martabak nih. Aku lapar nih, pengen makan apa ya. Cok, mau makan apa? Kok mau makan apa? Mau makan asing? Mau makan mie? Mau makan apa manis? Asing berkuah? Disebutin satu-satu. Cuma yang adanya wajibnya dipertambah asupan makanan kita. Yes, benar banget. Very caring. Kauci, kalau soal makanan dan kita kelaparan, number one. Gitu. Karena itu double chin-nya kan ada ya, dikit. Iya, ini udah triple. I told you. Oke. Kauci, aku melihat di beberapa artikel kan ada yang memberitakan bahwa sempat viral nih, Kauci memperbaiki sepatunya. Kauci di lokasi syuting menggunakan laban. Boleh diceritain gak, Kak? Itu kok bisa sampai kejadian seperti itu? Itu bukan memperbaiki sayangku. Jadi itu sebenarnya cara aku ya, itu tips and trick. Oci, Rosdiana. Ketika pakai heels, tapi adegannya di tanah. Yang mungkin heelsen bisa nancep-nancep gitu ke dalam tanah. Kalau misalnya take visit. Cuma dengan adanya aku menggulung lakban di ujung heels aku, mengurangi kemungkinan penjeblosan itu ada. Agak sedikit susah buat masuk. Kalau misalnya ada lakbannya kan jadi kayak susah gitu. Kalau misalnya nancep-nancep. Ini tips dan triknya dari Oci, Rosdiana ya. Itu betul. Ketika syuting. Itu betul. Apa sih yang membuat kok ingin bikin gendut bersama? Itu ini baru kedengaran. Karena kalau artis biasanya kan jaga kelangsingan gitu. Apa dasarnya itu? Mantap. Aku ingin menjadi diri sendiri karena aku sadar yang membuat aku happy tuh salah satunya adalah makan. Jadi kayak, tapi yang gak akan aku bodo amat juga sama badan aku. Maksud aku adalah kayak ketika aku memperbaiki mood, salah satunya aku tuh kayak harus semil makanan segala macem. Aku pesen-pesen makanan ya. Kenapa aku gak mau sendirian? Karena biar semuanya juga, kalau berat badannya naik kan biar seru aja semuanya sama. Jadi kalau kelihatan ada yang naik dan turun, gak begitu kelihatan banget ya Teh? Iya. Kan jadi seimbang. Jadi kalau aku gendut ya aku gak kelihatan gendut sendiri. Masuk. Boleh, boleh, boleh. Jadi sama rata ya. Dan selain itu kan kita memang syutingnya menguras banyak tenaga yang mengakibatkan kita lemas kalau kurang asupan ya. Bener banget. Masuk. Masuk, or. Emang dasarnya tuh kalau makan. Enggak, tapi emang seru kalau makan bareng-bareng. Ci, katanya makan bisa perbaiki mood. Biasanya yang paling ampuh makan yang kayak apa, manis asin atau ada makanan favorit lainnya. Terima kasih. Apa yang suka? Travel iya. Tapi selain travel, ada banyak lagi yang aku suka. Intinya apapun makanan yang aku suka, itu akan memperbaiki mood aku. Termasuk makanan-makanan yang manis. Itulah yang membuat berat pada naiknya. Tapi itu bikin aku happy. Bener, Ci. Bener. Oke, sudah terjawab ya, Mbak Akhira. Aku mau balik lagi untuk ke Mr. Roni. Mr. Roni ini kan, Mr. Roni ini kan dikenal sebagai buaya ya, di film buku harian seorang istri. Ada ketakutan sendiri nggak sih dari diri Mahdi-nya ini bahwa itu akan menjadi atau akan menempel terus di kehidupan nyatanya Mahdi? Mungkin dijudge seperti itu, gitu. Ketakutan untuk ke depannya insya Allah nggak ada ya. Ini pertanyaan lucu banget. Sumpah, tapi ini lucu sih. Ini bukan pertanyaan dari edition, tapi dari kosnya langsung nih. Ini jawab jujur ya. Jujur. Iya, iya. Jadi kayak insya Allah kayak semoga dapet proyek lagi ke depannya insya Allah aku bisa ganti karakter. Tapi kalau di sini sekarang kayak beban sih sebenarnya. Kayak dipikirnya Mahdi sama Roni itu sama. Sama-sama buaya gitu. Padahal emang sama. Ada-ada. Ya Allah. Bicanda. Bicanda. Ya mungkin yang tahu aku suka bicanda, aku suka bicanda. Jadi baru seru bicanda. Iya, iya, iya. Sad boys. Sad boys itu berarti laki-laki sedih. Laki-laki sedih. Ya, sebenarnya kayak kalau Mahdi rest untuk saat ini masih menjadi sad boys ya. Tapi jangan dibosongin kemana-mana. Cukupin di sini aja yang tahu, oke? Nanti juga. Ini kan publika. Terus kalau Mr. Roni ya bener-bener bener-bener kalau dibilang buaya. Tapi ya bukan buaya sih kayak Mr. Roni itu kalau kalian lihat di adegan nggak pernah nyari cewek. Kayak yang datang aja ke depan dia. Itulah yang jadi. Nggak pernah ada adegan Roni nih. Nah, gue pengen nyari cewek. Ah, itu nggak ada. Kayak tiba-tiba Roni naik mobil ada cewek cantik. Lewat? Lewat berhenti gitu. Nggak pernah yang buaya beneran tuh enggak sebenarnya. Kayak ketemu Friska di jalan kemarin tuh. Nggak, bukan nyariin Friska tapi nemuin Friska di jalan. Ya udah gitu kebawa. Itu doang sih. Sebenarnya nggak buaya-baya banget. Aku setuju, aku setuju. Dan sayang sedikit sama Livia juga. Iya kan? Kadang suka cemburu ya. Kalau lagi ada adegan-adegan. Kalau Livia gimana? Takut terbawa bucinnya? Kalau Livia nggak sih. Aku puji Tuhan profesional. Sampai sekarang. Oke. Nah, dan Roni dalam sinetron BHS. Makanya mati, mbak. Maaf, agak putus-putus. Halo. Oke, ini sekarang sudah bisa. Oke. Oke, coba diulang. Maaf. Gimana? Persamaan karakter yang dimiliki Mahdi dan Romis dalam Troni dalam sinetron BHS itu apa aja? Persamaan karakter. Boleh nggak apa-apa? Panyaannya dijawab sama Asya dulu. Boleh? Iya. Kalau aku yang sama itu orangnya suka melayani. Aslinya juga suka melayani orang gitu. Walaupun sebenarnya si Roni ini terpaksa. Cuman Mahdi-nya nggak menurut aku. Contohnya mungkin? Suka melayani aja. Suka yang kayak butuh apa-apa nggak. Kalau misalnya love of service gitu loh. Kalau misalnya butuh apa-apa nggak. Oh, aku punya ini nih. Oh, nggak. Gue ada kok. Ini nih. Misalnya terus kayak mau makan nggak ini. Itu apa segala macam. terus aku sempat beberapa kali jenterin pulang gitu kayak eh bareng aja sama aku kan lewat sekalian. Sekalian gitu. Love of service seperti itu. Karena aku menganggap Olivia Asya ini kayak adik aku sendiri. Bahkan lebih mudah dari adik aku. Iya, iya. Bener. Iya, bersamaannya ya apa ya kalau dari aku sendiri kayak soalnya kalau Roni supel. Roni kan supel tuh kayak supel tuh kayak gampang akrab sama orang. Oh, iya, iya, iya. Kayak aku baru ketemu sama kru baru gitu udah kayak kayak abangku sendiri kayak ketemu sama siapa itu langsung kayak akrab gitu kayak Roni. Terus apa lagi ya bersamaannya ya? Apa lagi Ci bersamaan Roni sama Andi Ci? Apa? Dari Oceo? Udah kali ya, itu doang kali ya. Terus mukanya sama sih. Iya. Susah nggak sih jalanin peran seperti itu? Aku suka jengkel loh liat akteimu tuh. Justru itu nggak acting, Tante. Wah. Waduh. Wacor. Emang. Terus sebenarnya kayak awalnya berat ya. Ini pertama kayak ngejalanin tiga karakter sekaligus di sini. Kayak bener-bener ada liciknya, ada komedinya, terus ada romantisnya. Kayak dimana-mana judul sebelumnya kayak aku juga bener-bener kayak romantis ya, romantis. Sad boys, sad boys. Komedi, komedi gitu. Jadi bener-bener kayak balet gitu kayak gimana caranya kita harus Roni ini harus licik tapi membawanya komedi. Kalau nada tinggi dikit kayak dewa. Nada tegas dikit kayak pas ya. Jadi kayak harus diayun gitu. Roni kayak susah awalnya. Tapi kayak di sini-sini ya harus menyamakan Madi sama Roni mau nggak mau. Kayak aku harus jadi besok hai gitu sama cewek. gitu-gitu lah. Padahal aslinya enggak gitu. Enggak nolak. Masrinya enggak nolak. Apa maksudnya? Ini istri pertama istri kedua agak lepot ya. Kalau nyabung ini ya. Lebih menyamakan sih kayak lebih menyatukan antara Mr. Roni dan Mahdi awalnya doang susah. Oke. Terima kasih Mbak Fetmi. Mbak Uci aku mau nanya beberapa kali kan di dalam sinetron sudah berperan sebagai protagonis dan antagonis. Sebenarnya dari dirinya Mbak Uci sendiri tuh lebih nyaman berkarakter seperti apa sih? Protagonis atau antagonis? Dan kenapa? nanyanya kenyamanan ya? Iya. Kalau nyaman apa enggak di dua-duanya sebenarnya aku harus nyaman dengan peran apapun yang akan aku jalanin. Dan mungkin orang-orang kayak misalnya banyak banget komentar misalnya cocokan antagonis terus ada yang enggak cocokan protagonis itu kan bergantung persepsi mereka masing-masing kan. Jadi kayak kalau aku sih ngejalaninnya dua-duanya apapun itu perannya aku harus nyaman karena aku harus cinta sama peran aku sehingga orang bisa merasakan bahwa yang mereka lihat itu bukan oci tapi si peran itu contohnya kayak sarang Friska yaudah mereka lihat aku Friska bukan oci ketika di bayangan. Oke berarti untuk menjalani keduanya sebenarnya nyaman-nyaman aja ya? Enggak ada beban? Tidak ada tapi kalau beban kalau beban kan kayak kesannya terbebani gitu enggak ya lebih kemungkin tantangan kali ya? Oke tantangan. Kalau misalnya protagonis dan antagonis itu pasti ada tantangan masing-masing diantara mereka kayak misalnya kalau prota berarti bagaimana caranya orang harus benar-benar empati sama kita simpati sama kita terus juga misalnya banyak banget adegan yang mungkin akan lebih menguras tenaga contohnya kayak misalnya banyak adegan menangis kalau misalnya antagonis kan berarti tantangannya adalah bagaimana caranya kita harus membuat orang-orang tuh sebel sama kita dan ketika orang-orang sebel sama kita berarti kan kita berhasil memerankan sebuah peran itu dan itu yang harus dicari sebenarnya memerankannya itu enggak terlalu enggak terlalu gimana-gimana tapi aku lebih mikirnya gimana caranya karakter aku ini peran aku ini nyampe ke penonton sehingga penonton tuh nontonnya ya sama sekali lupa sama Oci yang mereka yang mereka lihat di sosial media kan Oci misalnya dengan bobroknya aku nyablaknya aku cerianya aku mungkin ketika di buku harian seorang itu mereka harus bener-bener ngerasain yang mereka lihat di sosial medianya aku sama yang mereka nonton di pekerjaan aku tuh beda oke terima kasih jawabannya nah kalau halo 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 boleh silahkan buat aku mau nanya sama kau Chi dari akurat kalau kau Chi mau tanya dong untuk mendalami peran antagonis kalau boleh tahu semacam ada revensi film lain enggak artinya apakah sampai sampai ada film yang se-extreme itu yang harus kamu tonton untuk untuk mengasah sisi antagonis kamu gitu itu satu kedua gimana sih kamu membayangkan pada saat kamu menghidupkan karakter antagonis itu apakah memang mengingat sesuatu yang bikin kamu sebel misalnya atau inget-inget yang pernah ada orang yang kamu benci barangkali untuk untuk lebih meresapi apakah kamu sampai melakukan seperti itu untuk mendalami karakter antagonis itu oke aku jawab ya silahkan kak ya jadi sebetulnya untuk aku bisa mendalami karakter antagonis ini sampai sejauh ini mungkin apa ya mungkin bisa dibilang referensi aku untuk memerangkan sebuah peran itu bisa dibilang bukan dari apa yang aku tonton karena aku mau berhenti dengan cara aku sendiri dibantu sama director sama sekadera jadi itu yang membentuk aku untuk memerangkan sebuah peran kalau misalnya ketika breaking antagonis misalnya adegan-adegan yang mungkin disitu aku yang benar-benar jahat banget ya aku benar-benar harus membayangkan ketika aku benar-benar ada di peran itu misalnya aku baca skenario aja mulai dari aku baca skenario pasti sudah ada bayangan gitu ya di kepalaku kayak nanti aku akan seperti apa dan begitu kita reading dulu dibantu lagi sama selera daerah lagi untuk reading terus tag sama lawan mainnya juga kita reading dulu jadi kayak sebenarnya untuk membuat sebuah scene menjadi bagus itu aku gak sendiri gitu jadi kayak memang perlu bantuan dari semuanya dan itu memang harus karena disini aku kan hanya memerankan jadi kayak ketika aku membangun sebuah karakter pun itu aku gak membangun sendiri tapi aku dibantu sama orang-orang sekalian aku di lokasi Asya nah kalau dari Kak Asya sendiri gimana nih Kak Asya apanya nih yang gimana tantangan yang sebagai Livia ini tantangan dari Kak Asya sendiri itu apa kalau aku memerankan Livia itu tantangannya Livia itu kan orangnya manja manja very apa apa ya manja berisik mandi tidur mandi tidur sorry 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 Kak mandi tidur by the way sorry Livia itu kan karakternya manja apapun harus dilayanin bucin bucin dan sangat-sangat berisik ya Livia itu dari aku sendiri sih aku sendiri itu kalau misalnya kelamaan ngomong itu pasti otomatis itu suaranya itu kayak high pitch gitu nah jadi kalau misalnya lagi ada adegan lagi ada adegan marah-marah gitu gimana Livia itu ngomongnya harus cepat dan suaranya harus keras intonasi harus intonasinya harus pas dan artikulasinya juga harus jelas menurut aku salah itu adalah salah satu tantangan yang agak susah karena kalau misalnya cenderung kita ngomong pakai intonasi yang tinggi aku tuh nggak terbiasa pakai suara perut kan jadi penggorokan aku tuh suka sakit dan kalau misalnya aku lagi marah-marah dan intonasinya lagi tinggi suka ke kepala jadi kayak ngomong kenceng terus kayak suka pusing itu sih salah satu tantangannya kalau oke sebelumnya apakah sudah pernah memerankan karakter seperti ini nah belum pernah ini pertama kali dan emang dari dulu aku pengen banget dapet karakter kayak Livia gini manja-manja manja-manja berisik pokoknya yang kayak Livia lah pokoknya dan puji Tuhan aku dapet gitu dan berhasil dan aku memerankannya juga seneng terima kasih gitu oke nah dari kendala yang tadi Kak Asya sebutkan Cek gimana caranya Kak Asya untuk mengatasinya mungkin ada kayak emang benar-benar harus Kak Asya baca berulang kali naskahnya sebelum mulai tek atau seperti apa kalau masalah gimana cara aku mengatasinya juga aku masih belajar ya kalau misalnya soal naskah sih yang pasti aku baca berulang kali dulu tapi kalau misalnya soal kepala pusing karena intonasi terlalu tinggi itu juga aku masih masih bingung gimana caranya mungkin lebih aku masih belajar juga soalnya pakai suara perut tapi kadang tapi terkadang kalau misalnya aku lagi gak kontrol aku lagi gak kontrol masih suka terlepas dan suka pusing yeay aku punya masker baru bener maafin ya maafin Mahdi ya Asya ini kesehariannya Kak Mahdi di lokasi syuting emang seperti itu ya jahil atau pengil atau iseng sama pemain yang lain dia bukan jahil dia tuh suka melakukan hal-hal yang aneh bikin awkward moment gitu awkward moment aneh dan agak kak ya begitulah ya seperti yang kalian lihat tadi jadi kita ngeliatnya cuman yang kayak yang paling hal yang paling aneh menurut Kak Asya dan Kak Oci yang dilakukan oleh Mahdi Reza itu apa yang sampai saat ini kalau di jangan jangan co 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 bang 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 it's okay ada anjing geng tapi guys tapi ya guys kalau lebih sedikit lagi ya sumpah wah eh wah enggak 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 dia ngapa-ngapain lu makanya jangan teriak-triak udah dulu diem-diem santai santai mereka secara enggak langsung menyetujui ya kalau Mahdi itu setiap hari ada kean-nehan enggak 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 gue gue itu enggak maksudnya enggak enggak ngerti si paham kamu kalau paham sama anjing berarti kamu aku wah oke untuk rekan-rekan media dia ditanyakan lagi ayo mau tanya apa ayo kalau aku sih gelau oke ini untuk pertanyaan terakhir deh untuk Kak Oci sudah memainkan beberapa peran di berbagai sinetron nah ada enggak sih karakter atau yang pengen peran yang banget pengen banget Kak Oci mainin tapi sampai saat ini belum kesampaian aku belum pernah mendapatkan peran yang terintimidasi aku bingung ya muka aku kan muka galak ya sebenarnya jadi harus butuh usaha lebih ketika aku menjadi orang yang sedih yang kalem gitu ya itu agak betul karena gak gak yang tersakiti coba ya misalnya aku tersakiti muka orang antagonis gimana ya kalau protagonis kan sering tapi kalau yang terintimidasi intimidasi kayaknya aku belum pernah oke kalau dari Kak Asya dan Kak Mahdi aku belum pernah jadi aku aku banyak sih karakter aku pengen jadi psikopat atau enggak ini protagonis yang bener-bener kayak hidupnya tuh yang bener-bener full of sadness yang bener-bener sedih terintimidasi iya terintimidasi sebenernya full of sadness yang tiap hari tuh yang kayak bener-bener kayak pasrah sedihnya tapi sedihnya tuh sampe sedih-sedih yang kayak nganggep kayak udah udah lah gue udah capek hidup yang kayak gak punya kehidupan yang kayak lost soul gitu loh mungkin kayak seperti Kak Nana enggak itu kurang 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 lost soul eh Nana itu juga protagonis yang salah satu yang belum pernah aku mainin cuman aku juga pengen lagi karakter yang kayak pokoknya bener-bener sedih yang kayak kamu udah gak punya jiwa lagi yang kayak kamu tuh cuman pokoknya orang liat kamu sedih full of sedih lebih dari lebih dari karakter Nana pokoknya seperti itu kalau Pak Mahdi aku pengen memerankan peran yang sudah ada sih sebenernya kayak tantangan tersendirinya tuh lebih keras kayak misalnya aku jadi Soekarno terus aku jadi kayak Jackie Chan harus gimana cara yang menyamakan geraknya dia terus gimana caranya berdialognya suaranya bisa sama kayak aktor favorit aku yang di Indonesia kayak Reza Radian gitu aku pengen banget bisa kayak gitu gimana caranya ya kayak film Rudy Habibi gitu ya Rudy Habibi terus kayak yang Susana Susana gitu bisa memerankan lagi secara apa gak tau lah iya tapi gak tau namanya iya gitu lah pokoknya semoga suatu saat dapet proyek yang bisa memerankan amin amin dan bisa berjalan dengan mulus oke amin nah ini yang terakhir sebelum kita closing siapa sih aktor yang paling kalian kagumi di Siretron BHSI mungkin boleh Kak Oci dulu jawab jujur aku jujur jujur banget mau meninggal gak guys jujur aku nge-fans banget sama Mami Mer yang belinya kenapa tuh Kak mungkin ada ada ceritanya sendiri dulu sering nontonin di TV atau seperti apa mungkin dari aku kecil kali aku masuk entertain kan SJ berarti kayak ya dari dulu aku disering liat Mami Mer di TV terus kayak aku suka sama actingnya even kayak sampai sekarang pun liat sering banget satu judul tapi aku tetep tajam nah ini kan sudah Maria Mel ini kan juga sudah bergabung di BHSI ya nah itu Kak Oci sempat belajar dengan langsung dengan beliau atau seperti apa aku kenal sama Mami Mer itu kan udah lumayan lama jadi kayak sharing tentang acting itu lumayan udah cukup sering ya tapi bukan pas di judul ini dari kemarin-kemarin sempat Mami Mer juga jadi mamaku terus jadi musuhku juga pernah tapi disini kan memang ceritanya hubungannya Mami Mer itu tantenya ini ya tantenya pokoknya Buana deh keluarga Buana jadi ceritanya kan memang orang lainnya aku gitu tapi ya maksudnya memang dari segi acting pun sampai sekarang aku masih kagum kayak dia bener-bener kayak melakukan apapun total dan aku tau banget dari dulu tuh dia memang dapet peran apapun selalu total ketika waktu itu dia jadi nenek-nenek itu bener-bener kayak dia pake dia pake masker putih telor jadi seharian dia syuting pake masker putih telor oh biar kerut-kerutan gitu ya dan ketika misalnya dia berubah lagi waktu itu dia pake sopren yang bener-bener kiri putih kanan merah yang bener-bener seharian aku tau itu pasti sopren gak nyaman bukan kayak sopren sehari-hari kan cuman kayak dia totalitas banget untuk apapun peran yang dia jalani gitu oke kalau dari Kak Asya kalau dari aku jujur aku ngefans sama ibu Dianitami oh sama seperti Kalista Arum ya oh oh ya aku gak tau dia terjadi nah kenapa aku suka sama dia karena i feel like setiap peran yang dijalanin sama dia tuh kayak dia tuh menjalaninnya dengan hati dengan tulus terus kalau misalnya dia lagi dia lagi jarak pembawaannya tuh juga enak gak tau dia aku aku suka aja emang sama dia dari dulu berarti sudah mengikuti sinetronnya juga dari waktu kecil kali ya kalau sinetron dulu aku gak begitu nonton sih sebenernya cuman aku pokoknya udah tau dia dari dulu aja tapi kalau disuruh nyebutin sinetron-sinetronnya juga sebenernya gak begitu tau lupa oke kalau Kak Mahdi siapa Kak Mahdi yang paling Kak Mahdi kagumi nih di BHSI di BHSI ya aku paling kagumi dan aku pengen mainin sebenernya jadi pasa kenapa tuh kak karena biar bisa nikahin Friska yang jirai karena degarnya tetep ya Roni itu ada sebenernya gak Roni bener kan Mahdi iya emang emang dari sini kita udah lihat ya Mahdi bahasanya gimana iya aku sebenernya ngefans sama dua sih kayak Dianitami sama Papa Arman sama Om Adipura karena selalu memberikan motivasi sama kita terus kayak matanya tuh ya bikin kita tuh jadi bicara gitu dia lagi marah kita jadi kayak bisa ngikutin ritmenya dia acting tuh kayak gimana di Budian jujur kayak aku acting pertama kali sama Mama Farah kayak agak takut gila gak ngelak banget matanya bisa kayak gitu ya justru kayak sama Mami Mer lebih santuy mungkin karena asik pembawaan di awalnya Mama Farah sama Budian tuh pertama kayak agak mirip gitu loh kayak diemnya aja galat gitu loh kayak wah serem banget nih terus kayak udah kayak mendekatkan diri sama Farah terus jadi kayak enak acting sama dia tuh kayak aku bisa kagum bisa bisa keren banget dan aku pengen suatu saat bisa kayak gitu juga untuk kita-kita semua amin oke oke boleh hai semuanya jangan lupa ya pokoknya harus nonton sinetron buku harian seorang istri setiap hari jam 19.25 waktu Indonesia Barat 19.35 yang benar hanya di SJTP satu untuk semua love you all terima kasih banyak oke terima kasih sehat-sehat ke sehat-sehat juga semuanya stay safe